KPU Detebo usulkan 35 kursi pada pemilu 2024 pada KPU RI. Komisioner KPU Detebo Al-Fadli mengaku, tidak ada perbedaan dengan pemilu sebelumnya, hanya saja ada pergeseran kursi pada Dapil 2 dan Dapil 4. Berdasarkan PKPU No. 6 dan jumlah penduduk di Kabupaten Tebo, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tebo melakukan uji publik rancangan penataan Dapil dan juga alokasi kursi di Parlemen Anggota DPRD Kabupaten Tebo pemilu 2024 di Ruang Aula KPU Kabupaten Tebo. Komisioner KPU Detebo Al-Fadli mengaku, untuk total jumlah kursi sama seperti pemilu 2019, yaitu 35 kursi, namun terjadi perubahan, perolehan kursi untuk Dapil 2 dan Dapil 4, di mana Dapil 2 sebelumnya 7 kursi menjadi 8 kursi, sedangkan Dapil 3 yang sebelumnya 11 kursi menjadi 10 kursi. Sedangkan untuk Dapil 1 dan Dapil 4 masih sama seperti pemilu 2019 lalu. Dikatakan Al-Fadli, perubahan kursi pada pemilu 2024 mendatang bukan tanpa alasan. KPU Detebo menggunakan pedoman PKPU No. 6 dan juga rumus-rumus, serta jumlah penduduk di Kabupaten Tebo. Diakuinya jumlah penduduk di Kabupaten Tebo bertambah jika dibandingkan pemilu 2019 yang lalu. Dengan acuan data tahun 2018, yaitu 327.669 jiwa, namun untuk saat ini, jumlah penduduk di Kabupaten Tebo sekitar 350.234 jiwa. Lanjutnya, rancangan yang akan diajukan ke KPU RI ini menuai beberapa catatan dari perwakilan partai politik atau parpol dan juga peserta yang hadir. Namun Al-Fadli mengaku, rancangan akan tetap dikirimkan namun tetap dengan catatan. Dapil 2 pada pemilu 2019 itu 7 kursi, sekarang menjadi 8 kursi. Pada rancangan yang kita ajukan ke KPU Kusat. Kemudian untuk Dapil 3 pada 2019 itu 11 kursi, pada rancangan untuk pemilu 2024 ini menjadi 10 kursi. Dapil 2, Dapil 1, dan Dapil 4 itu masih sama. Masih sama? Pemilu 2019. Dari Muara Tebo, Lydia, Ade Irma, Baik TV Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!